Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Alina dan juga Ilham yang berencana untuk menghancurkan rumah tangga Dhafri Namun ternyata Alina dan Ilham justru malah terlibat cinta lokasi Nah kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa Alina ini telah merencanakan sesuatu Untuk menghancurkan rumah tangga Shiva dan juga Dhafri Alina yang tidak mau kehilangan Dhafri Alina pun berusaha untuk meminta Dhafri kembali ya kawan-kawan Ya Alina merasa bahwa Dhafri adalah miliknya Selama ini Dhafri adalah milik Alina Namun mengapa semua orang berpikir bahwa Alinalah yang akan merebut Dhafri dari Shiva Ya perasaan seperti itu memang sangat wajar ya kawan-kawan dirasakan oleh Alina Karena Alina lebih mengenal Dhafri dan Alina telah berpacaran dengan Dhafri selama 8 tahun Sehingga wajar saja jika Alina merasa tidak terima Jika tiba-tiba Dhafri menikah dengan Shiva Alina yang mencoba untuk meminta Shiva meninggalkan Dhafri Akhirnya harus berakhir dengan kekecewaan Dimana saat itu Shiva tidak mau melepas Dhafri Karena Shiva dan juga Dhafri sudah sama-sama saling mencintai Disitu terjadilah huru hara atau pertengkaran yang sangat ramat menegangkan Antara Bu Nadia dan juga Dhafri Saat Alina sedang meminta Shiva untuk meninggalkan Dhafri Saat itu Bu Nadia pun tiba-tiba datang Dan Bu Nadia marah-marah kepada Shiva Serta menyalahkan Shiva Dan bahkan Bu Nadia pun hampir menampar Shiva Namun untung saja Dhafri bergerak cepat Hingga pada akhirnya tamparan Bu Nadia pun mendarat di bibi Dhafri Pada saat itu Dhafri pun mengatakan kepada Bu Nadia bahwa Dulu mungkin Dhafri akan diam ketika Bu Nadia menekan Shiva Dan bahkan berbuat kasar kepada Shiva Namun kali ini Dhafri tidak akan pernah membiarkan satu orang pun menyakiti istrinya Mendengar kata-kata seperti itu Alina pun hanya bisa menangis Ya kawan-kawan Alina tak menyangka jika kini Dhafri benar-benar Membela Shiva secara terang-terangan Pernah dia pun akhirnya mengajak Alina untuk pulang ya kawan-kawan Di sana ketika Alina sudah sampai di rumahnya Alina masih terus menangis Alina bersedih Alina pun bahkan terus memandangi foto saat dirinya bersama dengan Dhafri Alina pun berkata kepada foto tersebut Dulu Dhafri pernah berjanji bahwa Dhafri tidak akan pernah meninggalkan Alina Lalu mengapa ini Dhafri mengingkari janjinya Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar Teman-teman semua menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Alina yang stres pun akhirnya pergi dari rumah ya kawan-kawan Saat itu Alina mengendarai mobilnya Namun tiba-tiba saat di jalan Alina bertemu dengan Ilham Dan bahkan hampir menabrak Ilham Ya, Ilham juga sedang galau ya kawan-kawan Karena dirinya baru merasakan kehilangan sosok wanita yang sangat ia cintai Ilham meninggalkan Shiva demi untuk menjaga kehormatan Farah Namun ternyata Farah justru malah menipu Ilham Farah hamil dengan Derry namun Farah meminta pertanggung jawaban dengan Ilham Oleh karena hal itu Kini Ilham benar-benar menjadi laki-laki yang paling sial Ilham telah kehilangan segalanya Termasuk juga wanita yang sangat Ilham cintai Karena keduanya sama-sama melamun sambil berjalan ya kawan-kawan Alina yang mengembudikan mobilnya pun hampir saja menabrak Ilham Alina yang sadar bahwa ada seseorang yang menyeberang jalan Alina pun langsung membelokkan mobilnya hingga naik ke trotoar ya kawan-kawan Ilham yang melihat kejadian itu pun langsung berbalik dan langsung menolong Alina Saat itu Ilham mengajak Alina untuk duduk di sebuah warung Ilham membelikan Alina minuman serta menenangkan Alina Di sana Alina pun melaksanakan rencananya Di mana Alina menghasut Ilham untuk membantu dirinya memisahkan Dafri dan juga Shiva Mungkin untuk awal-awal nantinya Ilham akan menuruti keinginan Alina ya kawan-kawan Karena menurut Ilham itu adalah tawaran yang sangat menarik dan sangat menguntungkan untuk Ilham Namun kita semua tidak ada yang tahu ya kawan-kawan Semakin sering Alina bertemu dengan Ilham dan menghabiskan waktu bersama nantinya Bisa saja diantara Ilham dan juga Alina akan tumbuh rasa cinta Tumbuh benit-benit cinta di dalam hati mereka ya kawan-kawan Ya tidak ada yang tidak mungkin Karena Alina juga adalah orang yang baik Begitu juga dengan Ilham Mereka berdua sebenarnya sangat cocok ya kawan-kawan Jika nantinya Sinatron Taju cinta Menyatukan Alina dan juga Ilham Wah 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 Pastinya makin seru ya kawan-kawan Jika nantinya Ilham akhirnya bisa meluluhkan Alina Dan mendapatkan hati Alina Setelah gagal Menikahi Shiva dan menikah dengan Farah Karena ditipu Ilham nantinya yang akan menjadi laki-laki paling beruntung Karena Ilham akan menjadi menantu dari seorang kongomerat ya kawan-kawan Nah menurut teman-teman gimana nih apakah Ilham dan Alina itu cocok Atau mungkin nantinya Alina akan mendapatkan pasangan baru yang mungkin bisa lebih dari Ilham Nah tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari Cerita Sinatron Tajuic Cinta Terima kasih Untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya Dan tinggalkan sisi negatifnya Karena Cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh